Halo Halo kembali lagi bersama gua di channel Rizky Boy kali ini gua akan meng-share skybox HD ringan di HP RAM 1GB untuk skybox ini di RAM 1GB ke bawah agak sedikit ngelag karena supportnya itu di RAM 1GB ke atas dan juga ini gua lagi proses buat GTA sendiri GTA di address terbisa versi 1 nih kayaknya udah lumayan bagus kalau malem kayak begini bentar mana Oh nih kalau malem itu kayak gini guys udah baguslah menurut gua tuh kayak gitu loh udah bagus sih ya untuk GTA yang akan GTA mod yang akan gua upload untuk nanti gua kasih bocoran modnya yang yang jelas itu ada mod drift karena tema tema GTA nya itu GTA drift jadi jadi nanti ada lintasan mod drift Oh iya untuk GTA kali ini juga ada mod drag guys nanti ada sepeda drag sama ada lintasan drag nih sepeda dragnya masih 7et sekitar 80% yang udah gue mod tinggal kalau udah apa sepeda udah udah full ini mod 100% terus sama mod mod mobil drift itu udah 80 atau 70% sama bbs ornya gua masukin grafiknya gua masukin mungkin udah gua rilis sama skinnya Oh iya skinnya belum ada cuma masih PNG doang nih nih untuk Satria itu Satria ini untuk bikin bikin eh fp-nya enggak pas karena enggak enggak dikasih big fp-nya sama autornya sampai autornya lupa gua jadi bs or kali bs or sorry sorry salah di skybox kali ini tuh bagi gua sih bagus kalau menurut gua kalau menurut kalian sih enggak tahu juga ini yang penting ini ringan di HP RAM satu GB ini mudah settingan full ini HP gua Oppo a7o os oreo terus anunya snapdragon gpu andreno internal 64 GB sama RAM 44 GB Oh ya untuk apa untuk naonnya ini masih ngebak nanti gua perbaikin lagi dan dan jangan lupa subscribe dibawah dan yang nyalain tombol loncengnya agar tidak ketinggalan juga gua upload video baru Hoi Hoi ya guys gua mau eh kalian mau kalian kasih saran ke gua jadi gini kalau gua belum upload GTA game GTA GTA mod yang udah full gitu gua apa gua selingin sama game atau sama konten gameplay sama konten share mod gini gimana guys kalau kalian setuju gua share kalau apa kalau kalian setuju gua bakal buat kalau gua juga belum apa upload konten GTA 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 mod yang udah full gua bakal upload share share mod sama gameplay gimana guys kalau menurut kalian Oh ya bagi kalian nih bagus enggak kalau GTA Drift kali ini gua kasih lagunya koplo lagu dangdutnya ikut aku kasih tunjuk sebentar aja tapi gua takutnya copyright sih kayaknya enggak tapi gue enggak tahu juga ini nah ini oh mungkin kembak nanti gua fit lah ini putih-putih di depannya apa sih Oh nampak itu gua Oh ya untuk partikel hitam hitam itu masih gua setting biar enggak ada gituan ke kalau pagi kayak begini guys bagus ya bagus sih nyata kalau sunset sama sunrise tuh gimana jam 5 udah kayak gini tuh bagus sekali sih bagus sih tuh bedung aja kelihatan enggak sampai sini guys terus kalau udah sunset jam berapa jam segini ya kalau masih nih lumayan lah semuanya udah mendungnya juga dan ada PMG Oh udah ada kayak gini Wow bagus banget sih ini masih proses nih masih proses nih tinggal gua masukin GTA IMG sama text detail udah lumayan bagus sih bagunya mistro keren nih Oke mungkin tanpa basi-basi lagi kita akan masuk masuk ke video tutorialnya Oke guys ini dia cara pemasangan skybox nya oke pertama-tama kalian cari folder download 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 apa ada folder nya yang kalian udah didownload itu maupun dikom diisi browser itu setelah kalian karena disini mb-nya itu kecil dan ringan di HP 1gb kalau untuk RAM 1gb ke bawah mungkin ngelag kalau enggak bisa-bisa close close karena gua belum nyoba juga itu udah ada itu udah ada yang baru-baru aja ya kita langsung aja nih disini memotornya udah bawa-bawa mau mau masukin di apa GTA 2 yang nanti GTA 3 kita kita start ya kita ganti habis kita ganti kita langsung ya pertama kita masukin ini kembali dulu kita potong atau salin itu ternyata terserah kalian oke kalau cari folder GTA terus ke data kita kita apa kita tempel disini kita timpa aja ini kita habis itu kita buka lagi eh mod 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 kita nama bentuk ini terus ada bentar ini tinggal sama kita replace di GTA 3MG terus TNT kita buka kita test itu dulu aja oke pertama-tama kita cari folder yang belum bisa caranya begini guys ini kan udah dari awal kita Android data-nya sama kayak nanti sama kayak digit apa kita yang gitu terus TNT jgp pertama kita ketika kita pake apa tadi teh ya bener kan tegde Oh salah bukan itu guys kita platform image kita tahu apa foto kita apa ya lupa gua coba without alpha kita cari saudernya mana tadi nah ini mudah kecuali Oh ini 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 kita tahu apa-apa sih sini kita selesai terus enggak bergantungnya kita nanti kalau emang nanti salah berarti-berarti with alpha itu kalau without alpha ini nanti cross-close berarti itu nanti with alpha soalnya gua udah lupa udah pasang skybox itu udah berapa hari siang lalu jadi gua udah lupa eh ini kita tunggu aja karena cukup lama ya mungkin habis gt oh iya gta itu selesai gua bakal upload GTA setrak kalau habis jatuh gua gua upload GTA Extreme Indonesia ya di situ drift lagi Oh ya buat kalau mau upload tunggu selesai semuanya kita buka GTA yang situlnya kita buka kita ke Android-nya Android-nya kita untuk stafel ttp ng dulu set-set-set-set-set-set flash tadi dimana kita cari folder yang tadi nih kita kita aduh kita back aja salah tadi kalau kalian back juga bisa salah aja tadi di situ kita buka lagi tgp-tp gta-nya kita yang tg-tg itu efeksi kita cari kita cari udah selesai sudah gitu aja sih kalau ini enggak bisa mengetahui ya udah ada proses sedikit sih ini gua salah kenapaannya kan gua enggak tahu juga sih enggak pas kalau udah kita pakai aja ya mau kan gua pemula juga baru buat ini Aduh ini ngebetak bodek tadi ya oke deh udah selesai guys kalau without alpha di kalian close-close ya ganti aja di with apa with alpha nih untuk malem kalian udah tahu ya mungkin untuk jamin untuk jam 5 kayak gini untuk jam 7 udah kayak gini dan lima kayak begini lumayan bagus-bagus itu ceng-cengang berolos kayak begini Oke mungkin segitu dulu dari gua jika gua ada salah kata-kata mengetiknya titik kalian tolong di maafkan ya bagi kalian yang belum subscribe gitu tombol subscribe bawah dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya agar tidak lebih ngangin berikutnya gua terus itu baru jangan lupa like comment dan share ke temen-temen kalian biar channel ini berkembang bantu gua sampai 1k subscriber ya guys Oke mungkin segitu dulu dari gua sampai jumpa lagi dadah selamat menikmati selamat menikmati